Bertempat di Desa Wanasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kegiatan penyerahan bantuan ayam sentul dari Kementerian dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung, Jajaran Kementerian, para camat, kepala desa, pendamping, serta masyarakat penerima bantuan. Bupati Bandung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan TNT yang diperkenalkan dalam hal yang dikenalkan oleh Kementerian dengan harapan menjadi percayaan bagi kesempatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah, hari ini saya ada di Desa Warna Sari, Kecamatan Pangaringan. Alhamdulillah, diikuti kegiatan TOT tentang pengembangan pertanakan ayam lokal, ayam sentul namanya, dan ini langsung dibina dan disupport oleh Pementerian. Ada Ibu Retno yang sebagai kepala balenya, ini sudah lama kegiatan ini dan hari ini kita baru melihat ke lapangan. Dan pembagian bibit ayam ini luar biasa dibagikan kepada pemerintah manfaat, kemahiran tangga yang kurang beruntung, dan pembantuan bibit ayam, itu 50 ekor ya, 50 ekor, per RTN-nya 50 ekor. Ya benar-benar ini sebagai persentuan untuk dikembangkan di Kabupaten TOT tentang Pesat Ayam, sehingga Kabupaten TOT tentang Pesat Ayam, jadi dari pusat juga perutain ayam, ayam kampung. Ya ini, dan kita ingin terus serius untuk mengembangkan bagaimana Kabupaten TOT tentang Pesat Ayam. Dari dinas terkait, dari Ibu Retno, dari Balai, itu ada pola bagaimana menjaga agar tadi sumber penyakitnya bisa tertangani. Dan ini ada TNT yang urus ayam bisa 100% hidup, ya tidak ada kematian. Itu luar biasa, saya kira ini juga terkait juga dengan pembinaan agar masyarakat pengalingan Cimau itu pola pertanian terpadu berbasis organik. Terpadu itu ya pertanian punya ayam, punya ikan, punya bebek, punya kambing. Ya itu jadi dia penghasilannya yang ditunjang dengan berbagai kegiatan lainnya, memanfaatkan waktu, waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjadi petenak unggul, petenak yang berprestasi, sehingga ayamnya sehat, rumah tangganya juga sehat, sehingga ekonomiannya juga sehat. Itu ada keseriusan, ternyata TNT-nya sudah terberapa sedang kelihatan serius, sehingga hidup 100%. Ini kunci kita kembangkan. Dan catatan saya kepada pengalingan, keprasari, dan mereka yang ada di Pucukunung yang ada di ketinggian tolong pola taninya benar. Jangan sampai pembatutan di Pucukunung, di Pucukunung, di Pucukunung, pasti ditanam pola sayuran, tidak boleh itu. Kecuali kopi dan tanaman-tanaman terambatan lainnya, walu terambatan, jadi ada ketegakan jangan sampai diganggu. Hal lain diungkapkan oleh para pembimbing dengan adanya bantuan agar. Ayam dari Kementerian diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menunjang kesejahteraannya. Tanggapan kami, kami sebagai pelbagai senjata-senjata, sangat mencantikan pelabang-pelabang baik untuk pembimbing. melalui program ini untuk para pendamping untuk meningkatkan pembinaan terhadap KTPP. Alhamdulillah hasil karya dari para pendamping KTPP masih ada yang 100% ayamnya masih milik dengan membuat durang lebih dari sampah kondisi. Saya dari pendamping, karena saya turun ke lapangan, mungkin dari secara segi ekonomi ini sangat menguntungkan, terus bahwasan saya secara kegiatan ini bisa saya tularkan kepada RTM-RTM yang saya pegang, karena manfaatnya sangat tinggi sekali dari ekonomi, dari kegiatan, sangat-sangat keuntungan RTM. Saya sebagai PKSK di Ketamatan Pembangunan, saya menurut saya terbantu juga dengan kandang-kandang ada pembinaan untuk misalkan di dalam pengelolaan permakanya meskipun penyelolaan permakanya untuk perangkominian di RTM itu tersebut yang sangat-sangat membantu. Terus untuk pemantaman yang berpenggiatan itu membagi juga pemantaman yang berpenggiatan itu untuk memberikan penerbangan juga untuk berjalanan. Dari Kecamatan Pangalengan, Agus BR mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!